Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Purnomontes Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkuman Hua Si Singci Prequel dari Raja Gila Asura Part 28 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Scene diperlihatkan Salah satu prajurit surga Yang melapor kepada Kaisar Sitian Bahwa para jenggang dan penembak jitu Telah terbunuh dalam pertempuran Dan bawahan mereka juga telah hancur total Sedangkan Hagan terluka parah Dan sedang dirawat di pemandian surgawi Dan beberapa pasukan tentara surgawi Yang bertempur dengan Asura Kini telah mundur Sisanya sudah mendarat Dan kembali ke surga Di Sitian pun lalu bertanya Bagaimana korbannya Prajurit pun menjawab Kalau mereka belum bisa memperkirakannya Akan tetapi Diperkirakan setidaknya ada ribuan orang Telah mati dalam pertempuran Dan ada lebih dari 10 ribu Yang terluka parah Dan pasukan perawatan medis Telah membawa mereka Kembali ke surga Di antaranya Ada Jenderal Barat Dan Jenderal Timur Kaisar Sitian pun lanjut bertanya Terus bagaimana dengan front lainnya Apakah ada kabar Prajurit pun lanjut melapor Para dewa yang dipimpin Suanzong Palo emas dan tiga mata Telah kembali Tentara surgawi Menderita sedikit kerugian Di jalur ini Dilaborkan Bahwa tiga mata Hampir mengalahkan Raja Karakanta Akan tetapi Mata tiga kembali mundur Untuk menyelamatkan Dua dewa lainnya Dia tidak terluka Dan telah diminta Untuk kembali Kemedan perang Mendengar hal itu Kaisar Sitian pun lalu berkata Hmm Tiga mata ya Aku sudah merasa Bahwa dia berbeda Mengapa aku tidak Menggunakannya Dari awal Akan lebih baik Jika dia ada di sisiku Sisa tentara surgawi Telah mundur Dan saat ini Telah dikirim oleh Jenderal Utara Samen Tian Itu menjadi Front pertahanan Terakhir surga Bela alarm surga Telah berbunyi Istana surgawi Sepenuhnya sudah Siap untuk perang Luho akan datang Bagian depan Istana surga Tidak boleh runtuh Dan kini Permasyuri pun lalu berkata Kaisar Sitian Mohon maafkan aku Jika banyak bicara Musuh kita Hanyalah Raja Surah Mengapa kita Mempersiapkan Sampai seperti ini Sitian pun langsung Mengebrak tempat duduknya Dan berkata Hei kamu salah Meremehkannya Sama saja Dengan bunuh diri Aku Dan tiga Raja Surgawi Dan bahkan Semua dewa Jatuh di tangannya Kita harus melakukan Semua ini Untuk menyambutnya Persiaplah Untuk invasi Asura Dia pasti akan datang Sin lalu beralih Saat ini Tata-tata menghantam Jalan emas Disitu Dia lalu berkata Ini benar-benar sulit Jika tidak Hati-hati Pasti akan Menderita kerugian Jika bukan Karena perlindungan Tubuh emasku ini Aku pasti Sudah terluka parah Dan kini terlihat Raja Gila pun Sudah meluncur Untuk menyerang lagi Dan berkata Hei dewa Apakah hanya Sampai disini saja Jika kamu Mengejawakanku Aku akan bergegas Ke istana Surgawi Dan membunuh Semua dewa Dan tak akan Menyisahkan Satupun Tata-tata pun Balas berkata Hei luho Kau jangan terlalu sombrong Aku hanya melakukan Pemanasan Sekarang Aku akan serius Melawanmu Tata-tata pun Kini bangkit Dan maju Raja Gila pun Berteriak Ayo Dan Mada huar Rak Rak Benturan antara Pedang Raja Gila Dengan tubuh emas Buda Tata Gata Pun sangat keras Terlihat Pedang Raja Gila Mengeluarkan percikan Untuk mengikis Tangan emas Tata Gata pun Segera melayangkan Pukulan dengan Tangan satunya lagi Dan Dahuar Pukulan itu Memecahkan Blokit dari Raja Gila Tata Gata Disitu pun Lanjut berkata Saat api tempurnya Terbakar Rusakan yang disebabkan Oleh pertarungan Akan segera Dipulihkan Efektivitas Tempurnya Ini Bukan hanya Pertarungan Antara aku Dan dia Tapi juga Tentang pertarungan Dengan api jiwa Untuk mengalahkannya Hanya bisa Menyerang dengan keras Terus menerus Tanpa jeda Sampai dia hancur Satu Dua Iya Matikan api ini Dan Dahuar 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 Tata Gata Tata Gata pun Tanpa ampun Melayangkan Pukulan yang cepat Dan bertubi-tubi Lua pun Hanya bisa pasrah Diajar oleh Tata Gata Tata Gata pun Lanjut menatap Dengan seris dan berkata Yaitu Sampai tidak cukup Untuk meningkatkan Kekuatannya Tata Gata pun Langsung ancang-ancang Dan Mac Cedir Pukulan Fatalati yang Dasar dari Tata Gata Membuat Raja Gila pun Terlempar Dengan tulang-tulang Yang telah patah Dan juga Bloker pertahanannya Pun hancur Tapi Tiba-tiba saja Mabuk Seketika Tubuhnya pun Terbakar Dengan nyala api Yang besar Jelas hal itu Membuat Tata Gata Sangat kaget Dan berkata Oh Ternyata sebaliknya Apakah apinya Malah membakar Lebih kuat Dan benar saja Api itu Dengan cepat Memulihkan Tubuh Luhu Ia pun Lanjut berkata Itu bagus Serangan yang jelas Tata Gata pun Disitu masih Keheranan Berkata Tubuhnya pulih Gagal Tubuhnya kembali utuh Seperti semula Dan Mawut Raja Gila pun Kini mengeluarkan Tebasan-tebasan Yang sangat kuat Membuat tubuh emas Tata Gata pun Terkikis sedikit Dan sambil Menangkis tebasan Yang mengerikan itu Ia disitu berkata Lebih dari itu Kekuatan tempurnya Semakin tinggi Dan Dahwar Raja Gila pun Kini melesat Ke arah Tata Gata Dan Maksrak Raja Gila pun Kini menebas Tata Gata Dengan sangat cepat Tata Gata pun Berkata Sungguh pedang Yang berat Apakah itu Tak mempengaruhi Kecepatannya Dan dari belakang Raja Gila pun Ternyata sudah Melesat kembali Dan Maksrak Dengan brutalnya Raja Gila Menebas Tata Gata Dengan kecepatan Tinggi Dan membabi Buta Raja Gila pun Terus meluncur Dengan sangat cepat Tata Gata pun Disitu mulai paham Dengan kekalahan Kaisar Sitian Dan para Raja Surgawi Raja Gila pun Kini semakin Menggila Sambil tertawa Terbah-bah Ia pun Kembali Ancang-ancang Untuk menebas Tata Gata lagi Raja Gila pun Berteriak Hei Aku telah menunggu Lawan Sepertimu Kamu Membuatku lebih tinggi Dan lebih kuat Tak berujung Tak berujung Biarkan aku Mencapai puncak Yang lebih tinggi Melihat hal itu Tata Gata pun Jadi kesal Dan berkata Sialan Kurang ajar Aku tidak percaya Bahwa aku Tak bisa menekanmu Akanku lepaskan Belas kasihan ku Untuk semua makhluk hidup Dan bangkitkan Pembunuhan Dan kemarahan Ya Mabler Tata Gata pun Kini mengeluarkan Pancaran segel Buddha Seketika Kini muncul Pecahan-pecahan Emas yang bersatu Membentuk Sosok Buddha Emas Raksasa Melihat hal itu Raja Gila pun Juga segera Mengerahkan Seluruh kekuatannya Ayo Bunuh aku Teriaknya Dan Mak Jedir Kini Benturan keras pun Terjadi Antara Pukulan Buddha Raksasa Dengan pedang Iblis Raja Gila Dengan kekuatan penuh Benturan itu Menimbulkan Ledakan emas Yang besar Membuat Jalan emas Surga Disitu pun Hancur Tubuh Raja Gila pun Kini juga mulai Hancur Dan Mak Beleng Sin lalu Beralih di Istana Surga Dimana Keser Sitian pun Terkejut dengan Ledakan itu Apa yang terjadi Ucamnya Tetua disitu pun Juga merasa Kalau Langit Sedang Bergetar Dan Kini Seorang Prajurit pun Melapor Bahwa Ini berasal Dari Yang Mulia Buddha Yang Saat ini Memblokir Raja Asura Yang Mencoba Menyerang Langit Para Tetua pun Disitu Tampak Terkejut Sitian pun Lalu Berkata Terus Lakukan Pengawasan Jika Dewa Rulai Gagal Surga Harus Segera Bersiap Untuk Menyerang Luho Dan Kini Benturan Itu Tampaknya Udah Usai Kata Kata Pun Berubah Kembali Menjadi Wujud Normalnya Dan Tampak Agak Ngos Dan Tiba-tiba Saja Raja Gila Pun Kini Tampak Masih Berjalan Dengan Api Tempur Yang Berkobar Setelah Tubuhnya Hancur Ia Pun Lalu Menatap Ke Atas Dan Berkata Untuk Sesaat Tol Mengirimku Ke Ruang Antara Hidup Dan Mati Kamu Telah Membuatku Melihat Kematian Dan Raja Gila Pun Kini Telah Memulihkan Dirinya Dengan Api Yang Berkobar Dan Sambil Mengepalkan Tangannya Raja Gila Pun Berkata Seluruh Darah Tubuhku Terbakar Dewa Ayo Lanjutkan Keluarkan Kekuatanmu Yang Lebih Kuat Lagi Tata Kata Pun Hanya Tertiam Dan Tiba-tiba Saja Tubuh Mas Pun Mulai Menghilang Ia Pun Lanjut Berkata Tidak Perlu Pertempuran Sudah Berakhir Jelas Hal itu Membuat Raja Gila Sangat Terkejut Dan Berkata Hei Apa Maksudmu Tata Gata Pun Mulai Turun Dan Mendarat Disitu Dan Ia Lalu Berkata Aku Sudah Melihatnya Dengan Jelas Ini Mirip Dengan Apa Yang Aku Kira Esensimu Itu Adalah Api Ganas Yang Tidak Bisa Dipadamkan Semua Serangan Padamu Akan Merangsang Api Hanya Akan Membuatmu Menjadi Lebih Gila Mencoba Menekanmu Itu Tidak Akan Berhasil Jadi Aku Memikirkan Cara Yang Lain Raja Gila Pun Kini Jadi Sangat Marah Sial Locamnya Ia Pun Lalu Melompat Dan Bersiap Menyerang Dan Berkata Tidak Peduli Apa Rencanamu Jika Kamu Menolak Untuk Bertempur Hanya Kematian Yang Akan Menimpamu Ia Mak Belar Tata Gila Pun Dengan Tenang Menghindari Serangan Itu Membuat Raja Gila Pun Berkata Jangan Pikir Kamu Bisa Menghindariku Dan Raja Gila Pun Cepat Melakukan Tebasan Tapi Dengan Cepat Tata Gila Sudah Menghilang Dari Situ Dan Tiba Tiba Saja Kini Muncul Air Jelas Hal Itu Membuat Raja Gila Terkejut Dan Kini Terlihat Tata Gata Pun Menguap Dan Sambil Melayang Di Atas Umbak Air Tata Gata Pun Tampak Mengantuk Dan Memejamkan Mata Dengan Santai Ia Pun Berkata Ayo Teruslah Bekerja Aku Ingin Tidur Siyang Saja Untuk Sementara Waktu Aku Tak Bisa Menemanimu Ya Dan Cerita Pun Bersambung Oke Teman Terima Kasih Sudah Menyimak Alur Cerita Kali Sampai Habis Semoga Teman Terhibur Jangan Lupa Terus Dukung Channel Ini Agar Terus Berkembang Dan Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh